Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Halim selamat datang kembali di Halim Perdana Official YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online kali ini saya akan fokus kepada video YouTube Bagaimana caranya agar supaya peringkat suggestnya itu tinggi artinya begini peringkat suggest itu YouTube menampilkan di beranda dari YouTube itu lebih sering untuk video yang kita miliki caranya adalah yang pertama title nya harus sesuai dengan keyword description nya juga keyword playlist keyword tag nya juga ada keyword terakhir adalah di backlink backlink plus indexing itu yang paling penting terakhir memang adalah thumbnail kalau thumbnailnya tidak menarik itu tidak akan pernah diklik oleh orang jadi agar supaya subscribe dan view itu naik kembali kuncinya adalah di thumbnail memang di awal-awal paling penting untuk meningkatkan SEO nya seperti apa SEO untuk YouTube kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya kita berdoa Alhamdulillah Baiklah langsung saya menuju ke server saya Bagaimana caranya agar supaya proses backlink khususnya backlink redirect plus indexing yang akan saya gunakan untuk YouTube video Oke Bismillah saya masuk ke server server saya ini adalah server saya dimana disini ada GSA URL redirect Pro kemudian disini adalah GSA indexer inilah dua tools ini akan bekerja seperti tampak digambar dari GSA URL redirect Pro itu dikirim ke SEO indexer seperti apa tekniknya pertama yang paling penting setting disini disini konfigur indexernya menggunakan GSA SEO indexer Oke benar dan disini indexernya berhenti tidak menggunakan indexer dihapus delete Oke jadi tidak ada indexer jadi dikirim dari sini selesai oke oke udah sampai disini konfigurasi sudah benar dan prosesnya saya hanya fokus apakah fokus kepada HTTPS only ya saya lebih cenderung mengambilnya untuk HTTPS only karena nilainya itu lebih kuat lebih bagus dibandingkan yang HTTPS saja Google lebih suka yang ada HTTPS nya secure oke konfigurasi sudah lengkap semuanya dan waktunya saya meletakkan salah satu video saya yang terakhir yang berbicara tentang imacross backlink discuss jadi disini topiknya adalah imacross kemudian backlink saya akan melakukan proses backlink redirect dengan keywordnya adalah imacross dan backlink itu kunci di proses backlinknya dan setelah itu langsung saya execute saya kerjakan prosesnya dan kita tunggu perjalanannya kira-kira sekitar ya 10 menit dan ya 10 menit lah kira-kira ya oke ini dia sudah mulai bekerja namun belum mendapatkan backlinknya yang HTTPS karena fokusnya HTTPS aja kita tunggu dengan keyword imacross makros dan backlink selamat menikmati 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 Pekerjaan ini sangat menarik, jadi dari UL Redirect terbuat, tercipta, kemudian dilakukan indexing dengan tujuan agar supaya tercatat di Google, segera tercatat di Google. Kalau tercatat, proses suggestnya bukan hanya di beranda YouTube, tetapi juga ada di Google Search, akan muncul di Google Search. Menarik ya, kalau seandainya ada di Google Search, juga ada di beranda YouTube, menyebabkan video kita lebih mudah di klik oleh orang yang memang mencari tentang imacros dan backlink. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau seandainya saya punya video banyak, kira-kira saat ini kalau video yang saya buat sekitar sudah mencapai 90 video selama 2 bulan setengah, Saya sudah membuat video sebanyak itu, apa yang harus saya lakukan agar supaya prosesnya itu tidak satu per satu, yaitu dengan cara di import. Saya letakkan semua alamat YouTube-nya, taruh di sini, kemudian dia akan bekerja satu per satu, pekerjaan satu per satu ini dikirim ke SEO Indexer, letaknya di sini, kemudian diproses di sini. Seperti itu, tahapan-tahapannya, prosesnya, agar supaya video yang kita miliki terindeks oleh Google. Kalau terindeks, itu akan tersuggest, ada di, suggest itu disarankan di beranda YouTube dan disarankan di beranda Google Search. Demikian ya, informasi bagaimana caranya agar supaya lebih unggul video kita, bukan tujuan lebih cepat menambah subscribe maupun viewer, Tetapi, lebih cepat lebih dahulu disarankan oleh Google, karena ini adalah teknik SEO-nya. Kalau bicara masalah subscribe, kembali lagi, orang ini mau subscribe atau tidak? Kita tidak akan bisa mengatur itu semuanya. Jadi, yang paling penting, kalau seandainya videonya bagus, kalau isinya bagus, insya Allah akan subscribe dan insya Allah akan ditonton. Kita hanya berusaha agar supaya lebih dahulu berada di beranda Google dan beranda YouTube. Itu tekniknya, bagaimana caranya agar supaya sesegera mungkin ada di beranda. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya.